Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channelnya aku Rizka seperti judulnya video kali ini aku lebih ke mau sharing-sharing aja berbagi semangat dan berbagi inspirasi mungkin untuk temen-temen yang mungkin lagi ngelamin kehamilan anak kedua tapi anak yang pertama masih balita Oke sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau aku hamil anak aku yang kedua itu pada saat anak aku yang pertama berusia lima bulan walaupun kayak awalnya sedih galau gitu sedihnya bukan kayak gimana tapi sedih yang kayak aduh anak aku yang pertama aja aku masih ngeraba-raba nih masih belajar banget gitu buat ngurusin bayi gitu nanti sekarang harus hamil lagi dan apa aku bisa ngurusin dua anak sekaligus berikut adalah hal-hal yang aku lakuin selama menjalani kehamilan yang kedua sambil ngurusin anak aku yang pertama Oke setelah tahu hamil aku langsung cek dong ke dokter kandungan karena kan istilahnya kita masih baru lima bulan yang lalu gitu kan aku tuh ngelahirin walaupun memang proses persalinannya normal tapi ya kita untuk make sure aja kalau rahim kita itu oke dan siap untuk ditempati bayi yang baru dokter menganjurkan aku untuk stop asih jadi aku terpaksa nih harus stop kasih asih untuk anak aku yang pertama karena kalau kita ngasih asih masih tetap ngasih asih ke bayi kita yang pertama itu bisa berpengaruh tidak baik untuk janin yang ada di perut kita yang ketiga tentu aja kita harus tetap menjaga fisik kita dan psikologis kita tetap dalam keadaan yang baik yang positif karena apa karena kita itu akan mengeluarkan energi yang ekstra yang pertama kita harus ngurus anak yang kedua kita harus menjaga kandungan kita yang ada di dalam perut gitu jadi kita harus sebisa mungkin untuk menjaga pikiran kita fisik kita tetap oke tetap positif dan tetap sehat ya tentu kita harus punya asupan makan yang baik vitamin minum susu hamil dan lain sebagainya kemudian selanjutnya aku sebisa mungkin membentuk support sistem yang baik gitu ya jadi di dalam circle aku pasti dong ada orang yang kayak mohon maaf mungkin ada yang toxic gitu ya ada juga orang yang support dengan kita gitu nggak jarang dalam kondisi kehamilan yang sundulan seperti ini itu banyak juga orang yang bahkan di circle kita itu kayak nyinyir gitu ih kamu udah hamil lagi padahal kamu bayinya baru lima bulan apa kamu bisa ngurusin dua anak sekaligus itu pasti ada orang-orang seperti itu pasti ada nah untuk itu aku membentuk support sistem yang baik kebetulan Alhamdulillah aku ada beberapa temen yang dia sangat bisa aku percaya untuk menjadikan tempat curhat berkeluh kesah kemudian juga suami juga sangat memberikan support yang baik selama aku menjalani kehamilan maka dari itu kita harus punya support sistem yang baik gitu jangan sampai kita sembarangan cerita ke orang jangan sampai kita kayak sembarangan keluh kesah ke orang gitu jadi aku memilih satu atau dua teman yang memang sudah aku percaya dan udah stick on that person jangan kita kayak ember kesono ngomong kesono ngomong gitu ya jadi kalau bisa untuk curhat segala macam itu ke orang itu aja gitu jadi supaya mood kita tuh nggak gampang down menurut aku support sistem itu sangat-sangat perlu ya karena itu sangat berpengaruh untuk kesehatan psikologis kita kalau misalnya orang itu toksik mendingan nggak usah dideketin dulu deh selama hamil karena itu akan bikin kita jadi down dan jadi kayak malah jadi stress itu nggak bagus dengan kondisi kehamilan kita dan juga dengan kondisi kita yang lagi ngurus anak nah selanjutnya yang aku lakuin yaitu tidak boros-boros energi dan tidak boros-boros waktu jadi ketika aku memang ada waktu untuk tidur misalnya anak aku tidur ya udah aku ikut tidur gitu kan terus untuk pekerjaan pekerjaan rumah juga kita bagi dengan suami misalkan suami yang nyuci kita yang menjemur suami yang beres-beres rumah kita yang berdoa semoga aku mudah-mudahan beres-beres rumahnya bener-bener beres dan cepat selesai seperti itu jadi energi kita itu tidak banyak terbuang gitu dan alhamdulillahnya suamiku juga mengerti akan hal itu jadi kita bener-bener bagi tugas ya terus kalau misalnya suamiku lagi nggak sempat untuk bantuin aku kita bisa delegasikan beberapa pekerjaan yang memang bisa kita delegasikan ke orang lain kayak misalnya trika kita bisa panggil orang gitu kan untuk bantu nyetrika gitu nah yang terakhir yang menurut aku lumayan matter juga yaitu stress management gitu ya aku sampai kayak baca-baca artikel gitu tentang stress management dan akhirnya aku mendapatkan tentang 4A atau 4A dimana 4A atau 4A itu kayak mengarahkan kita supaya sebisa mungkin stress itu nggak datang kita gitu atau kita bisa handle hal-hal yang membuat kita stress itu dengan baik gitu 4A itu yaitu adapt, accept, alter, avoid atau menghindari, menerima, merubah, atau beradaptasi memang aku coba itu misalnya kayak di sosial media aku dari awal kehamilan anak aku yang kedua itu aku nggak pernah upload foto tentang kehamilan aku yang menunjukkan kehamilan aku aku nggak pernah jadi aku bener-bener upload foto aku hamil itu di saat aku udah mau 9 bulan baru aku upload foto dan disitu banyak sekali komentar kenapa aku baru beranikan diri pada saat aku umur 9 bulan baru aku upload video atau baru mengumumkan bahwa aku itu hamil karena di umur kehamilan yang 9 bulan itu kayak mental kita tuh udah kuat gitu jadi selama 9 bulan itu kita kayak udah terbiasa menjalani kehamilan menjalani tugas kita juga sebagai seorang ibu dari balita jadi kayak mental kita tuh udah kebal gitu loh nah dari awal memang aku udah memutuskan untuk tidak upload video atau mengumumkan tentang kehamilan aku yang kedua karena memang kondisinya aku masih ngurusin anak aku yang pertama aku sadar betul itu akan menjadi kontroversi sadar betul akan ada banyak komentar jadi daripada aku stress menanggapi komentar-komentar orang jadi lebih baik aku keep itu tapi kalau misalkan kalian udah terlanjur nih mengumumkan tentang kehamilan sundulan itu jadi ya udah untuk nextnya kita bisa apa namanya rubah konsentrasi orang atau rubah fokus orang tentang kehamilan kita yang sundulan itu terhadap hal-hal yang lain so that's why jangan sering-sering upload foto atau inform ke orang tentang kehamilan kalian kecuali kalau memang kalian siap dengan hal itu kalian siap untuk menghadapi nyinyiran orang kalian siap dengan menghadapi komentar orang dan kalian dijamin tidak akan stress dengan komentar-komentar orang yang berbagai macam itu ya it's okay that's really fine kalau aku sendiri aku gak bisa yang namanya apa ya gak kepikiran tuh aku gak bisa jadi lebih baik aku hindari so itu yang bisa aku share ke temen-temen soal gimana caranya ngadepin kehamilan aku yang kedua mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat temen-temen yang lagi mengalami kondisi seperti ini karena seperti kita tahu bersama sekarang banyak banget orang-orang yang hamil jadi aku sadar betul dalam kondisi yang seperti ini butuh semangat butuh tempat untuk sharing jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat temen-temen semua thank you for watching and jangan lupa di subscribe di like videonya dan kalau misalkan memang menurut kalian video ini bermanfaat bisa kalian share di sosial media kalian so see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye